Halo semuanya, jumpa lagi sama aku, Sas, di channelku. Nah, buat kalian yang sudah sering intik-intik channel ini tapi belum subscribe, subscribe sekarang. Ayo kita apresiasi cari karya BTS bareng-bareng. Semoga suatu saat kita bisa ketemu sebagai satu keluarga besar ARMY. Nah, kali ini koleksi majalah yang ingin aku bahas di sini adalah Majalah Reader's Digest. A force for good BTS ARMY. Kalau di Reader's Digest ini, ini gak full BTS ya teman-teman. Tapi, artikel tentang BTS itu cuma salah satu dari banyak artikel yang dimuat di majalah ini. Nah, untuk artikel BTS sendiri bisa kalian temukan di halaman 24-33. Nah, terus setelah aku baca artikelnya di sini, ada beberapa statement yang aku suka. Salah satunya yang ini. Ini tentang Hitman Bank ya. Semua tahu siapa Hitman Bank itu. Dia yang membentuk BTS. Dia yang membimbing BTS sampai kayak sekarang. Oke, jadi Hitman Bank itu diceritakan kayak gini. He wanted to form a group of real boys with authentic personalities who could talk openly about the struggles and anxieties of their career instead of presenting an extremely polished image at all times. Nah, kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu intinya Hitman Bank itu gak pengen cuma nampilin sisi grup, sisi member dari grup yang dia bentuk itu yang baik-baiknya aja. Jadi, dia yang sudah kayak perfect, sempurna, dia gak pengen kayak gitu. Jadi, dia pengen semuanya itu authentic. Jadi, terutama dari sisi personality atau keperibadian dari member-member group yang dia bentuk itu. Jadi, authentic di sini maksudnya tidak hanya mengambilkan sisi yang sempurna itu tadi, tapi juga tentang perjuangan yang mereka alami, tentang kegelisahan-kegelisahan yang mereka hadapi selama mereka berkecimpung di dunia musik ini sepanjang karir mereka. Nah, itu yang pertama yang aku suka. Ya, jadi memang namanya manusia ya, pasti ada sisi di mana kita itu berjuang. Cuma, memang kadang perjuangan ini gak selalu kita tunjukkan. Nah, selama ini, karena di Korea itu yang ditunjukkan selalu sisi yang baik-baiknya aja. Tapi, Hitman Bank tidak ingin menunjukkan yang gitu saja. Ya, tapi juga tentang apa yang benar-benar mereka alami selama karir mereka. Nah, terus juga yang menarik kalau menurutku ya, di sini juga diceritakan, tapi ini bukan armi Indonesia, ini armi di luar negeri. Jadi, ada armi luar negeri yang bentuk komunitas sendiri yang terdiri dari armi yang sudah jadi mama, yang sudah jadi orang tua. Nah, soalnya apa? Karena ternyata ada diskriminasi dari armi-armi yang jauh lebih muda. Padahal ya, kalau menurutku sendiri diskriminasi ini gak seharusnya ada. Karena setiap orang boleh mengapresiasi karya-karya BTS. Karena BTS itu juga sejauh yang aku tahu itu selalu menyampaikan pesan-pesan yang universal. Yang bisa membuat kita lebih mencintai diri kita sendiri. Yang membuat kita percaya kalau it's okay. Bahkan ketika kita merasa hari-hari kita buruk, tetap akan ada harapan untuk hari-hari ke depan yang lebih baik. Jadi, karena message-nya BTS yang sangat universal ini seharusnya diskriminasi ini gak ada ya. Tapi, beberapa armi kalau dari yang aku baca di sini itu sepertinya menganggap untuk jadi fansnya BTS itu berarti kalian harus yang masih remaja. Kayak gitu. Padahal enggak. Karena message-nya sangat bagus ya. Dan fakta kalau BTS itu dicintai gak hanya remaja, tapi juga orang-orang yang sudah berumur 40 ke atas. Bahkan juga 50, itu membuktikan seberapa besar pengaruh BTS. Karena kalau orang gak punya pengaruh, pasti kemungkinannya kecil buat mereka untuk dicintai banyak orang. Nah, karena BTS memberikan pengaruh positif, menurutku layak-layak aja kalau fans mereka itu mulai dari yang muda sampai yang tua. Terus, nah ini yang ketiga. BTS comes to you at a time when you need them and their music the most. Nah, jadi kayak gini. Memang kata-kata ini, statement ini terkenal banget. Jadi, seakan-akan BTS itu datang ke kalian. Atau dengan kata lain, kita itu menemukan musik-musik BTS. Itu ketika kita membutuhkan, benar-benar dalam keadaan membutuhkan itu. Membutuhkan kayak semangat, membutuhkan energi-energi positif. Jadi, kayak dengan sendirinya, nanti kita itu menemukan BTS. Dan, statement ini tuh kayak udah terkenal banget gitu loh. Dan aku jadi keinget, karena memang kalau dari kasusku sendiri, aku memang ngalamin ini. Jadi, aku tuh benar-benar ketika aku waktu itu menginjak usia 20 sekian, itu sudah ada kegelisahan. Wah, umurku sudah segini, aku harus gimana ke depannya. Walaupun, kebanyakan orang itu planningnya jelas ke depan. Itu misalnya, ngejar karir, terus keluarga, dan segala macem. Tapi, ada kegelisahan-kegelisahan tersendiri yang aku rasakan. Aku harus gimana, aku harus gimana. Kayak gitu. Dan, mungkin gak hanya dirasakan sama aku. Tapi, juga banyak orang di luar sana. Tapi, untuk kasusku sendiri, ya memang ketika aku di masa-masa gelisah ini, aku nemuin musik-musik BTS. Yang bikin aku semangat lagi. Yang bikin aku punya energi untuk terus berjalan ke depan. Kalau orang bilang itu, hidup, itu kan kayak ngayuh sepeda. Kalau kita berhenti, malah kita jatuh. Bayangin kita ngayuh sepeda, tiba-tiba kita berhenti. Itu pasti kita jatuh. Tapi, kalau kita tetap ngayuh sepeda, gak peduli seberapa pelannya, pasti kita akan tetap berjalan. Hidup kita pasti akan tetap berjalan. Terus, yang terakhir. BTS fans have initiated a lot of charity and community programs. Jadi, satu hal juga yang bikin aku bangga jadi bagian dari BTS Army. Karena BTS Army ini sudah menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan amal dan juga membentuk komunitas-komunitas yang pastinya diharapkan untuk selalu dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang. Tentunya inspirasi yang positif ya. Dan juga dari kegiatan amal ini juga diharapkan sudah banyak orang yang terbantu. Jadi, selama kita masih bisa memberikan harapan bagi orang lain, selama kita masih bisa membuat diri kita berguna buat orang lain, lebih baik kita lakukan saja. Tentunya dengan BTS bagi inspirasi kita. Nah, jadi buat kalian ini juga recommended. Sekali lagi ini English version. Recommended buat kalian yang suka baca-baca majalah versi bahasa Inggris. Oke, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.